Kembali di channel Niko Adi, saat ini aku sedang berada di Gias atau acara Gaikindo Indonesia International Auto Show yang disengelarakan di SBSD. Dan sekarang aku lagi berkunjung di bootnya Fuso, dan kita ada di depannya unit dari PO Bagom yang didisplay di bootnya Fuso. Untuk bodinya ini pakai navigator dari karoseritentrum, dan untuk sasisnya ini pakai kenter FA84J. Oke, kita akan sedikit review teman-teman, disini ada spesifikasinya nih. Nah untuk tipenya pakai kenter FA84J BC, untuk mesinnya ini tipenya, ini ya teman-teman ya. Kalian bisa baca sendiri disini, speknya komplit, dan seperti ini tampilan dari bodinya. Nah kita akan lihat secara detail ya teman-teman ya. Kita akan bergerak ke bagian depannya dulu. Nah tampilan mukanya seperti ini, double glass, atas bawah ada topi kecil, di atas ada tulisan navigator, itu tipe dari bodinya. Terus kacanya lumayan lebar ya, terus ada wafer di kanan dan di kiri, di tengah ada tulisan bagong, itu PO-nya pemiliknya. Di sisi sini ada tulisan kenter, di sisi sebelah kanan ada tulisan tentrem. Di tengah ada lambang dari Mitsubishi. Untuk grillnya di depan ada 3 strip, ada lapisan chrome di depannya. Terus untuk lampu-lampunya, headlampnya ini udah LED Pro-G teman-teman, tapi sayangnya kita nggak bisa lihat. Terus di atasnya sini itu lampu sen, itu harusnya running sih. Terus di bawah di sini ada semacam lampu DRL, bisa dibilang lampu DRL, bisa dibilang lampu fog lamp. Nah ada aksesoris strip warna abu-abu 2. Itu di sisi sebelah kiri. Untuk sepinanya model seperti ini ya, ada lampu sen kecil di bagian bawahnya. Kita akan bergerak ke sisi sebelah kanan. Tampilannya seperti ini teman-teman, di sebelah kanan. Di sini ada pintu pengemudi, bisa dibuka. Ada lampu sen di bodi kanan, di atasnya ada emblem tentrem. Untuk rodanya seperti ini tampilannya. Terus yang menarik di sini selendangnya teman-teman ya. Selendang navigator, terus di sini ada kaca kecil nih. Buat pandangan pengemudi, biar bisa melihat ke sisi kanan. Terus kita bergerak ke sisi sebelah samping kanan teman-teman. Ini bagasi yang bisa dibuka. Terus di atas ada model seperti itu ya. Bodinya sampai ke bagian belakang. Kita coba bergerak ke bagian belakang. Di sini ada lampu sen juga di bodi kanan belakang, ada pintu darurat. Terus kita bergerak ke sisi sebelah belakang teman-teman ya. Di sini stop lampnya udah pake LED bar. Oh iya, lampu sen juga lampu mundur. Ini udah pake LED semua ya teman-teman ya. Keren banget ini. Bodi navigator. Di atas ada tulisan lagi tuh navigator. Long wheel guys, prototype. Ada tulisan tentrembus.com, bagong. Dan di sini ada emblemnya Fuso. Di bawah ada bumper besi. Muffler sebelah kanan. Terus ada reflektor di sisi sebelah sini. Nah, itu di sisi bagian belakang. Pintunya ada dua ya teman-teman ya. Di depan sama di belakang. Untuk sisi depan seperti ini. Door trimnya. Model hard plastic. Ada handle di sini. Ini buat kunci pintunya. Jendela bisa dibuka dan bisa ditutup. Untuk posisi naik seperti ini ya tangganya. Ada lampunya warna putih. Terus floor-nya ini model kayu. Motif kayu. Di sini ada pegangan tangan. Ada satu buah kursi. Untuk code driver. Seatnya ini dari high. Rimba gencana. Kita akan naik. Nah, setelah naik. Ini pakai dashboard yang terbaru ya. Di sini ada tulisan tentrem. Nah, untuk head unitnya seperti ini teman-teman. Ini berapa ini ya? 12 atau 14. Lumayan gede nih. Ini tombol-tombol buat lampu. Tuas transmisi ada di sini. Dan setirnya seperti ini modelnya. Instrument sepeda-lometer ada di depan sini. Terus di sini ada kaca. Buat noleh ke belakang. Ada apar. Kursinya seperti ini ya. Konfigurasinya dua-dua. Ada seatbelt dan juga ada handbrush-nya. Kita akan coba duduk di barisan paling depan. Setelah kita duduk di barisan paling depan. Aku dengan tinggi 170 cm. Ini untuk legroom masih lumayan aman. Terus di sini ada meja kecil. Bisa buat naruh barang. Dan juga ada dua buah cup holder. Di atas ada lower AC. Ada lampu kabin juga. Di setengah ada jam. Dan ada TV. Di sisi kanan juga sama teman-teman. Ada meja kecil. Ada dua buah cup holder. Dan juga tempat penyimpanan. Kita bergerak ke bagian belakang. Di sini ada bagasi atas teman-teman ya. Bagasinya itu tertutup. Dan kalau kita buka. Ini bisa buat. Tas lumayan gede. Tuman utupnya agak berat ini teman-teman. Nah utupnya agak berat. Di atas lampu kabin warna putih. Terang. Terus kita coba duduk di seat-nya. Di seat-nya ini masih aman sih. Masih ada tiga jari. Space kaki. Ada tempat penyimpanan. Dan juga satu buah cup holder. Untuk di sisi atas lower AC ada dua. Ada lampu baca masing-masing. Nah ini tombolnya ada di sini. Terus di sini ada speaker. Di masing-masing billar ada tire-nya. Kita berat ke sisi bagian belakang. Di belakang hanya ada dua kursi. Dua-dua. Yang tengah ini kosong ya teman-teman ya. Dan untuk posisi duduk paling belakang. Ini longgar banget. Ini nyaman sih. Duduk di paling belakang. Karena gak kehalang kursi depannya. Di situ ada speaker. Itu harusnya bisa satu dua kursi lagi. Cuma di taruh speaker. Nanti bisa buat naruh barang juga sih di space yang kosong itu. Di masing-masing pilar. Ada tire-nya ya. Dan ada ini alat pemecat kaca. Di belakang kita juga dapat lower AC nih. Masing-masing dapat. Nah ini untuk pintu daruratnya. Handelnya ada di sisi sebelah. Di sini. Oke jadi seperti itu. Kita akan turun lagi. Untuk tangga di belakang seperti ini ya. Ada empat anak tangga. Tuh. Terus di sini juga ada penghalang teman-teman. Sekat. Dan di sini ada tempat penyimpanan. Dan juga dua buah cup holder. Nah unitnya ini masih di display. Di bootnya Fuso. Ini tampak. Sisi sebelah kiri. Kacanya lebar banget. Terus bening. Sayangnya kita tidak bisa melihat lampu-lampunya ya. Karena unitnya lagi dimatiin. Terusnya di display itu bisa nyala. Biar kita tahu kondisi lampu-lampunya itu. Apakah sudah running atau belum. Oke teman-teman. Jadi seperti itu. Sedikit review dari. Fuso. Tipe Kenter FE 8G. Dengan bodi navigator dari karusari tentrem. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini. Silahkan teman-teman subscribe. Dan apabila ada kesalahan ke atas. Silahkan tulis saja di kolom komentar. Oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dadah. Sub indo by broth3rmax